Kiyai Haji Ahmad Shadili Muhdor Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bahiyai Shadili Merupakan pendiri pondok pesantren Ash-Shadili Beliau lahir di Sedayu, Gersik pada tahun 1918 Abah beliau bernama Haji Muhdor bin Haji Khudari Bani Imran Empat tahun setelah Yai Shadili dilahirkan Beliau ditinggal wafat oleh sang ibu sehingga besar dalam asuhan abahnya Pada masa mudanya, Yai Shadili dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai Dan memiliki ilmu yang mumpuni Inilah yang membuat guru beliau Al-Makfurullah Ye Munawar senang dengan Bahiyai Shadili Saat ini, seluruh sistem pendidikan yang ada di Ash-Shadili Berpusat pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Ash-Shadili Dipimpin langsung oleh Putra Bahiyai Shadili Yakni Agus Haji Abdul Mujib Shadili Lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ash-Shadili saat ini Di antaranya, Pondok Pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 Terletak di bawah kaki gunung, tepatnya di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Dengan didukung oleh lingkungan yang asri, Pondok Pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 Berikhtiar mencetak generasi yang dapat memumikan Al-Quran dan melangitkan manusia Pondok Pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 saat ini Diasuh oleh Putra Bahiyai Shadili Yakni Abuya Kiyai Haji Abdul Munaim Shadili Pondok Pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 Memiliki visi Mewujudkan Pesantren Al-Quran Untuk melahirkan Ahlul Quran Lafdhan, Maknan, Wa Amalan Dalam bingkai rahmatan il alami Dengan misinya yakni Menyelenggarakan pendidikan ilmu Al-Quran dengan sanat metawatir Menyelenggarakan pendidikan diniah yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nakdiyah Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan potensi Serta ilmu sosial dalam upaya penyelesaian problematika umat Menyelenggarakan program pembinaan Ahlakul Karimah Kepemimpinan, Nasionalisme, dan Ketangguhan Jiwa Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat Program pendidikan di Pondok Pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 Dikemas dalam bentuk kegiatan intrakulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler Intrakulikuler dilaksanakan mulai pagi hari hingga malam hari Meliputi kegiatan sholat berjemaah dan tafidul Quran Serta pembelajaran kitab kuning atau madrasah diniah Sedangkan program kokulikuler terdiri dari Pembelajaran fasohah kira'atul asyir al-mutawattirah Hizib al-Quran, khotmil Quran an-Nasim, pembelajaran bahasa Arab Mimbingan wirid khulasoh, kiamun layil, dan tasmi' al-Quran Sedangkan program ekstrakulikuler dibagi menjadi dua golongan Yakni olahraga dan kesenian Ekstra olahraga terdiri dari futsal, tenis meja, volleyball, dan lain-lain Sedangkan ekstra kesenian, salawat al-banjari, hodroh, dan lain sebagainya Tatanan asrama di pondok pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 dibagi menjadi tiga asrama Yang pertama, asrama A Merupakan asrama yang disediakan untuk santri non-formal Dihususkan untuk santri yang telah menempuh pendidikan formal Yang kedua, asrama B Merupakan asrama yang disediakan untuk santri SMA atau SMK Asrama C Merupakan asrama yang disediakan untuk santri SMP Fasilitas yang disediakan untuk santri antara lain Gedung berlantai 2-4 untuk setiap asrama Masjid dan latar yang luas untuk menampung kegiatan sholat berjemaah Dan majelis taklim, serta majelis sholawat Aula serbaguna untuk kegiatan acara rutinan, baik mingguan sampai tahunan Lapangan dan aula khusus untuk olahraga santri Market dan puja sera untuk melengkapi kebutuhan santri Dan tak lupa unit kesehatan pesantren Demikian profil pondok pesantren Salaf Quran Ash-Shadili 1 Semoga segala niat dan kegiatannya Selalu dalam rida dan lindungan dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!